Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi? Ini jawaban tak perdugaanis. Dilansir dari Jakarta CNBC Indonesia. Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan dia akan mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju atau KIM. Mahfud sudah menunjukkan surat pengunduran diri di depan Pura Ulun Danu yang terletak di tengah Danau Tirta Gangga, Desa Swastika Buana, Kecamatan Seputik Banyak, Lampung Tengah, Rabu 31 Januari 2024. Saya sudah membawa surat untuk presiden untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Pak Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya. Sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Sikap Mahfud direspon oleh presiden. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Anies menghormati keputusan Mahfud. Hari ini kita sedang bersyukur dan dapat dukungan besar di Madura. Jadi kita bersyukuri itu dan kalau terkait Pak Mahfud, kita menghormati keputusannya. Kata Anies kepada wartawan Dekal, selasalah kampanye di Pamekasan, Jawa Timur Rabu 31 Januari 2024. Mengutim Detik.com saat ditanya apakah pengunduran diri Mahfud harusnya diikuti oleh banterilai yang mencalonkan diri agar menghindari potensi penyalahgunaan fasilitas negara, Anies hanya menjawab soal etika. Kita tidak menatap fasilitas negara. Ada harapan dari Bapak supaya banterilai juga tidak menjadi contoh. Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi. Negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main, dan itu yang kami harap terus dilaksanakan. Kita dari awal menyampaikan, etika itu harus dijunjung tinggi. Negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pemimpin-pemimpinnya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main, dan itu yang kami harus tetap dilaksanakan, terang Anies. Mahfud sebelum sudah belak-belakan mengungkapkan alasannya mundur. Saya sangat menghindari konflik, kepentingan, dan intervensi politik. Ungkap Mahfud. Pada kesempatan tersebut, Mahfud juga bilang bahwa dia sudah mengemas seluruh barang dan telah siap keluar dari rumah dinas. Saya juga telah mengemas seluruh barang pribadi dan telah siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara. Imbuhnya kembali. Mahfud juga sudah menunjukkan surat pengunduran diri, nantinya surat tersebut akan diserahkan kepada Presiden Jokowi. Mahfud bilang bahwa dia ingin pamit secara baik-baik dari Kabinet Indonesia Maju. Sementara itu, surat pengunduran diri Mahfud belum diserahkan kepada Jokowi karena waktu yang belum puas. Menurut Mahfud, Jokowi masih ada agenda di luar Jakarta. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan Kamis cepatnya bisa bertemu ucapnya kembali. Maka saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu dengan Presiden dan sampaikan surat singkat saja dengan itu tadi. Saya diangkat dengan hormat, diterima pengangkatan dengan hormat, dan saya akan pamit dengan penuh penghormatan kepada beliau atau Jokowi. Dan saya akan melaporkan bahwa saya sudah selesai. Itu saja tutupnya kembali. Dan saya akan melaporkan bahwa saya sudah selesai.